Hai bisnisnya itu dibidang jasa percetakan kemudian nama percetakannya percetakan kartu penjaya itu udah berapa tahun ya udah lama udah dari tahun-tahun tahun tahun 80-85 itu kalau untuk jasa percetakan sebetulnya kan enggak harus banyak ya karena mereka hanya khusus untuk employee yang tetap itu hanya beberapa saja kita mesinnya di sini ada empat ada empat mesin yang besar dan satu mesin itu biasanya untuk yang mengoperate jadi yang mengoperate itu kan berarti empat mesin ada empat kemudian ada yang membantu biasanya pembantunya itu ada dua yang bantuin operatnya jadi operator itu satu berarti ada empat kemudian yang bantuin operator itu ada delapan kemudian untuk bagian kartingnya ada dua kemudian ada untuk karting emboss yang biasa pakai mesin kecil itu ada satu jadi sekitar lima belasan tapi kalau misalkan ada pekerjaan yang mengharuskan misalkan ada buku harus banyak dan cepat nah itu biasanya kita punya tenaga yang biasa kita panggil jadi bukan bukan tenaga tetap tenaga ini aja tenaga sambilan gitu dipanggil kalau tipe kememimpinan itu ada banyak ya saya lupa karena sekolahnya udah lama tapi lebihnya kayak ini kayak demokratis gitu ya jadi lebih ke komunikasi dua arah gitu antara pemimpin dan karyawan yang komunikasinya memang harus benar-benar intens gitu walaupun harus ada jarak ya antara pemimpin sama karyawan tapi untuk masalah komunikasi yang benar-benar ini memang harus intens apalagi untuk mesin itu lebih banyak oh ini harus maintenance mesinnya gimana nih caranya karena kadang-kadang ada ada pemimpin yang maunya oh spare partnya jangan pakai yang ini mahal kita pakai yang lain aja kita pakai yang lebih murah kita ganti misalkan itu butuh komunikasi yang yang ini sama ini ya sama operatornya gitu jadi tipunya mungkin tipe demokratis kali ya kalau kita ya kalau saya sih enggak tahu ya itu namanya apa coba dicariin kayaknya kayaknya itu ya tipe demokratis kalau kita enggak 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 yang patah arah gitu enggak kesulitannya itu kalau di kita rata-rata itu kalau kita ada karyawan yang keluar yang resign jadi kita harus cari kita harus cari lagi itu kan susah ya jadi harus kita harus benar-benar menjaga biar operator kita itu jangan sampai keluar atau dibajak orang biasanya masalahnya itu biasanya dibajak orang karena gajinya itu kalau kalau di kita ya kalau di perusahaan kita seperti itu jadi kesulitannya itu kalau sama mereka ya ya hanya itu gitu atau kalau enggak misalkan mereka biasanya sih lebih ke ini ya ke selerinya gitu ya mereka dapatnya berapa bonusnya berapa gitu karena mereka kan harus harus stay jadi kita ada kita ada dua shift shift pagi sama shift siang gitu jadi biasanya mereka entah itu mereka bertukar shift atau mereka full nah itu tergantung kebutuhan mereka jadi komunikasinya jadi antara atasan dan karyawan itu biasanya penang salary kemudian bonus dan kalau kita yang paling fatal adalah kalau operator sampai resign selamat malam kepada Tante Titi Neko sebagai narasumber kami terutama kami ingin mengucapkan terima kasih karena sudah bersedia untuk hadir pada Zoom pada malam hari ini pada malam hari ini kami akan memberikan beberapa feedback berdasarkan hasil interview kemarin jadi dari kelompok kami ada beberapa feedback yang ingin disampaikan jadi yang pertama kami kami beranggapan bahwa dari permasalahan yang kemarin disampaikan waktu interview cara yang untuk mengatasinya yang pertama ada mengadakan konseling berkala dengan karyawan agar mereka dapat menyampaikan apa yang mereka rasakan selama bekerja di perusahaan agar tidak terjadi miskomunikasi ataupun permasalahan lainnya antar pemilik bisnis dan karyawan dengan mengadakan kosin tersebut kami berharap akan miskomunikasi yang terjadi di perusahaan akan semakin menipis daripada sebelumnya yang kedua kami beranggapan bahwa mengapresiasi karyawan agar menikmukan rasa giat bekerja di perusahaan itu sangat penting apabila kita mengapresiasi kinerja seorang karyawan maka kami percaya hal tersebut akan menumbuhkan kinerja kerja mereka sama bekerja di perusahaan itu beberapa hal yang sudah kami pikirkan sebagai feedback untuk perusahaan Anda mungkin teman-teman yang lain ada yang menambahkan iya saya ingin menambahkan untuk dalam segi marketingnya dari yang kita tahu kan selama ini di family bisnisnya ibu itu di sosial media itu lewat Shopee mungkin akan lebih baik karena kan sekarang lagi di eranya anak-anak muda untuk di Instagram terus mungkin di yang lainnya Twitter atau Facebook nah mungkin supaya brand awarenessnya itu juga lebih luas bisa marketing di itu di sosial media yang berhasil sebutkan seperti Instagram terus mungkin bisa juga memberi promosi dan disebarkan lewat social media tersebut boleh sih kalau itu masukan yang baik kalau untuk yang karena kita ada di beberapa 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 produk bahkan jasa tetap ada terus kemudian kita trading untuk trading untuk bekatul garam kemudian batu kalsium ada juga kemudian catering juga ada kita juga untuk yang catering kita udah pakai Instagram kalau untuk trading batubara pasir Kalimantan kemudian bekatul garam itu kita kan masuknya ke pabrikan itu untuk yang trading mungkin dari yang lainnya dari aku sih udah cukup mungkin aku aku sih udah cukup juga sih enggak ada lagi baik kalau memang dirasa sudah cukup mari kita akhiri sesi rekomendasi pada malam ini kami menunggu apa namanya feedback dari Ibu Titin mengenai rekomendasi kami untuk besok hari terima kasih karena sudah bersedia untuk meluangkan waktunya untuk hadir di Zubat di malam ini terima kasih Terima kasih terima kasih selamat malam terima kasih Terima kasih